Terima kasih. Penyambung lidah rakyat seperti itu. Hari ini rame diperbincangkan tentang RUU HIP misalnya. Yang diusulkan oleh DPR RI dan menuai kontroversial sampai MUI menyampaikan ingin membentuk Masyiroh Kubro. Ini seperti apa pandangan dari Ibu Dwi? Sebenarnya kalau kita melihat bahwa keinginan untuk membentuk undang-undang HIP itu kan sebenarnya kalau kita lihat filosofi awalnya maunya memperkuat kedudukan Pancasila sebenarnya kan seperti itu ya. Jadi kita harus lihat dari substansinya. Kalau misalnya substansinya ternyata memang ada katakanlah titipan-titipan atau katakanlah arah-arah yang kalau masyarakat cenderung mengatakan kayaknya ini ingin menghidupkan kembali komunis atau apa seperti itu kan ya. Kita juga harus melihat artinya kalau misalnya kecenderungan itu dari substansi yang ada memang benar-benar lebih banyak ingin sepertinya menghidupkan komunis ya. Saya pikir DPR gak perlulah mengeluarkan itu. Jadi kita harus melihat juga bahwa memang kalau bukan saya gak setuju DPR mengeluarkan undang-undang terkait dengan Pancasila. Saya setuju tetapi dalam kerangka untuk memperkuat kedudukannya. Karena Pancasila sendiri kan sebenarnya sudah cukup kuat ya. Kita sudah tahu bahwa itu adalah sebagai sumber hukum yang tertinggi di negara kita gitu. Tetapi kan tidak ada salahnya kalau misalnya mau katakanlah diatur dalam bentuk undang-undang. Tetapi ya bagaimana Pancasila ini nanti adalah katakanlah bisa menjadi Pancasila yang memang sesuai dengan keinginan rakyat ya gak masalah gitu. Ya karena yang dipersoalkan dia tidak memasukkan larangan tentang ajaran komunis. Termasuk memeras lima sila Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Itu yang kemudian menuai kontroversial di tengah masyarakat. Harusnya kan DPR tidak memaksakan kendak ya Bu. Betul. Itu yang tidak boleh gitu loh saya pikir. Ya itu yang seperti itu yang tadi saya katakan bahwa sasa saja DPR ingin mengatur undang-undang. Segala hal kan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat boleh diatur dalam undang-undang. Itu secara teori perundang-undangan gitu ya. Artinya kalau mau mengatur sendiri gak masalah. Cuma ya sekali lagi kembali kepada fungsi DPR itu sendiri. Bahwa dia adalah penyambung aspirasi masyarakat gitu. Undang-undang yang ini dikeluarkan oleh DPR benar-benar ini adalah aspirasi masyarakat gitu. Bukan aspirasi atau keinginan dari kelompok-kelompok tertentu gitu. Makanya kita lihat dari substansi saya katakan. Kalau mau lihat substansi ya lihat aja itu. Kalau undang-undang itu katakanlah misalnya sempat ada digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kita lihat oh ini loh yang menurut masyarakat tidak aspirasi misalnya seperti itu. Ya termasuk juga saat ini DPR membahas misalnya tentang RUU Cipta Kerja. Omnibus law orang menyebutnya. Itu kan padahal banyak yang menyampaikan termasuk PP Muhammadiyah juga menolak pembahasan Omnibus. Apalagi di tengah pandemi. Bagaimana pandangan ibu? Kenapa DPR terlalu memaksakan? Apakah emang dia menjadi bagian dari oligarki kalau orang menyebut seperti itu? Bagian dari pemilik modal yang kemudian karena kepanjangan tangan dari partai akhirnya rakyat ditiadakan dalam konteks pembahasan gitu. Ya memang agak ini juga ya. Di satu sisi kita kan memiliki katakan di negara kita ini bebas ya orang mau katakanlah untuk duduk dalam pemerintahan gitu ya. Artinya siapapun boleh-boleh saja sah-sah saja gitu ya tanpa memandang apapun pekerjaannya dan lain sebagainya. Cuma kemarin yang sempat saya tangkap dari beberapa yang saya ketahui gitu ya. Kelihatannya DPR kita ini sekarang ini lebih dominasi itu banyak dari kalangan pengusaha. Kabarnya seperti itu gitu. Jadi katanya... Balikin modal gitu ya. Jadi ketika jadi modalnya biar balik dulu atau nyari untung. Kalau pengusaha ini kan berarti dia mencari untung untuk diri dan kelompoknya apa? Seperti itu bu kalau kebanyakan pengusaha ini. Ya kalau pengusaha kecenderungannya kan prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan nasi kecil-kecilan dapatkan keuntungannya sebesar-besarnya. Tapi kita juga belum juga bisa memfonis bahwa itu benar atau tidak gitu. Karena kita juga lihat sejauh mana DPR itu benar-benar undang-undang khususnya berkaitan dengan cipta kerja itu gitu ya. Bahwa memang benar-benar untuk kepentingan kelompok tertentu. Memang kalau saya lihat sepintas dari banyak dari substansi RU cipta kerja itu memang lebih mementingkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu. Kelihatannya. Dan masyarakat tetap menjadi pihak yang katakanlah teraniaya begitu loh. Artinya tidak berdaya maksud saya. Tidak berdaya dengan kalau misalnya undang-undang itu kemudian dihasilkan gitu ya. Karena kan DPR juga harus benar-benar melihat undang-undang yang ingin mengatur berkaitan dengan ketenaga kerjaan ya oke silahkan aja gitu ya. Cuma kan undang-undang itu benar-benar harus berpihak kepada rakyat gitu ya. Berarti fungsi legislasi jelas melemah. Nah sekarang fungsi kontrol. Jadi kan DPR itu diberikan kewenangan oleh undang-undang dasar untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan. Tapi sepertinya ini sudah bagian dari pemerintahan itu bagaimana itu dalam konteks trias politika misalnya. Yang kita kenal dalam hukum tata negara Bu Doktor. Itulah tadi yang saya katakan selagi yang namanya anggota DPR itu masih terafiliasi dengan partai politik. Agak sulit anggota DPR itu bisa bekerja secara katakanlah secara normal atau independen lah seperti itu ya. Apalagi kita tahu juga bahwa pemerintah juga begitu kan ya. Sekarang ini tidak ada satupun yang namanya kekuasaan di kita yang tidak terkontaminasi oleh partai politik. Artinya partai politik itu mengintegrasi hampir semua kekuasaan kita. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu ada partai politik kan. Kita lihat DPR. DPR itu disuruhkan oleh partai politik. Sudah pasti peran partai politik sangat besar ketika ada ketentuan bahwa anggota DPR harus anggota partai politik. Sudah pasti. Ya Mas Aulia sendiri ketika misalnya jadi anggota Dewan pasti kan saya mau mewakilnya ya tapi ketika partai ini berkata lain pasti kan kita berpikir juga. Karena gak mungkin jadi calon independen kan untuk jadi anggota DPR. Kecuali mau jadi anggota DPD kan. Perwakilannya dari daerah ya. Betul. Itu seperti itu. Yang terbebas memang DPD. Yang terbebas oleh partai politik ya. Masih pun banyak alumni partai juga ternyata isinya. Nah itulah. Sekarang mereka hijrah kelihatannya gitu ya. Karena mereka melihat semacam peluang juga kelihatannya. Kalau DPD ya. Jadi DPR terkoptasi partai politik. DPD juga demikian. Ditambah eksekutif. Karena tanpa ACC ketua umum partai gak bisa jadi calon. Seperti yang kemarin ada Ramekardus dan Misteri M. Misteri M lah. Ya betul. Makanya sekarang gini. Presiden sendiri undang-undang dasar kita sudah jelas. Calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu konstitusi yang menyampaikan. Konstitusi gitu kan. Ya itu kan sudah jelas. Kalau misalnya seperti itu ya undang-undang. Kalau misalnya undang-undang digugat misalnya undang-undangnya mau dibatalkan. Konstitusinya sudah seperti itu. Jadi sudah sesuai gitu. Kalau mau dibatalkan calon katakanlah ini undang-undang pilpresnya ini kok tidak memasukkan calon independen. Memang undang-undang dasar kita tidak membuka peluang untuk calon independen kan. Jelas undang-undang dasar kita mengatakan harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah itu penyebab lemahnya atau bagaimana menurut Bu Doktor tuh? Termasuk? Berarti ada opsi untuk di amandemen gitu ya? Ya saya kecenderungannya begitu. Artinya jangan, ya itu tadi. Jadi janganlah partai politik boleh dia mengintegrasi tapi kembalikan ke fungsinya. Sebenarnya fungsi apa namanya ada salah satu peran partai politik disini terkait dengan masalah rekrutmen. Kalau rekrutmen itu kan sudah jelas. Kalau sudah merekrut ya sudah gitu kan. Sudah direkrut berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Kalau sudah direkrut nih orangnya biarkan bekerja gitu kan. Karena untuk menjadi anggota DPR misalnya. Lepaskan gitu ya. Termasuk jadi presiden gitu ya. Iya kalau presiden itu sebenarnya. Semua kan kelihatannya presiden kita belum lepas juga dari partai politik ya. Presiden juga terkooptasi partai politik. Ini udah dua ini. Legislatif dan insetif. Yudikatif juga begitu Bu. Nah yudikatif itu sebenarnya kan makamah agung. Peradilan nih. Makamah agung, makamah konstitusi dan komisi judicial lah. Nah jadi kan persoalannya adalah ketika hakim-hakim agung itu ingin katakanlah mereka menjalan sebelum mereka diangkat. Itu kan ada yang namanya DPR menjalankan fungsi pengawasan sebenarnya. Tapi fit and proper test gitu ya. Tapi fit and proper test ini kok gimana gitu ya. Kadang-kadang juga masyarakat juga bertanya loh calon hakim agungnya itu profesor-profesor banyak gitu ya. Sementara yang fit and proper ini kelihatannya ya barangkali kalau mau ditanya persoalan hukum belum tentu paham hukum. Misalnya gitu ya. Nah pun komisinya komisi tiga gitu ya. Kadang-kadang. Tapi sebenarnya iya kalau komisi tiga seharusnya orang yang paham hukum sudah pasti gitu ya. Tapi kan ya kita tahu lah. Kualitas DPR kita ya. Semoga sih anggota DPR kita itu benar-benar bahwa ijazah yang menjadi jembatan mereka adalah ijazah yang benar-benar sesungguhnya gitu ya. Di situ sesuai dengan kompetensi gitu ya. Maunya saya begitu. Berarti mahkamah agung juga bisa jadi seleksinya lewat DPR terkooptasi juga partai politik. Ada kepentingan pada situ. Termasuk MK. Kan tiganya dari DPR Bu Dokter ya. Sebenarnya iya. Termasuk MK juga ada memang usulan dari partai politik ya. DPR. DPR itu kan sebenarnya siapa sih DPR? DPR itu kan partai politik ya. Baik. Nah baik. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan menarik ini setelah yang satu ini.